Terima kasih telah menonton Tapi baru terima Udah umur sepahar wa ta'ala Padahal gue Padahal gue Padahal gue Penggung ngambil ini Bicara lagi Lu ngapain apa yang saya sampaikan Atau pilihan wajah saya yang manis Aku mundur Menawan Mereka saja Aku sabar Menung Saksim Wadilah Udah Wipadahanku Aku ngerti Maksudnya itu ngerti Kayak ini jangan lupa Alat kamu lakukan Hukum Amin 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 Semakin jauh Datangnya Semakin besar pengorbanannya Halo Hai Amin 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 Tapi kalau saya mangkat maji, dapat tahanlah bukirinan dari sayamu. Jadi seolah-olah lagi, nopi samro, nanti kita mengerjaukan pahala, ketemu. Seperti, betul? Mbak itu namanya investasi anak jari? Jari. Begitu juga kalau kita, yaitu berkorban. Jari itu tidak hanya dalam bentuk uang saja, materi saja. Ilmu, kalau kita punya harta, dengan harta. Kalau tidak punya harta, dengan tenaga, bantu-bantu. Kita datang awal, beres-beres. Itu juga tidak jari. Kalau seandainya acara ini acara yang baik, insya Allah ya. Waktu itu ada ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan ke orang lain. Nah, itu akan menjadikan hasil pahala kepada kita semua. Padahal, gue... Halo. Padahal, gue bengung, gak bagi. Jari. Beruang, ini apa yang saya sampaikan? Bisa, itu akan membeli percayaan atau melihat wajah saya yang manis? Hehehe. Wuuuuh. Wuuuuh. Banyak, man. Wuuuuh. Dua-duanya. Irem. Irem, kan? Sama Lee. Sama-sama yang usutnya. Irem. 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 Baik. Baik. Sama-sama. Dulu, kan? Dia bojo Irem. Gak masalah. Coklat itu kan Irem. Tapi manis. Daripada tepung putih. Gue bersalah, teman-temannya. Yeruah zack-lo-possi, bu-teki. I. hilang 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 sementing hilang sementing baik baik orang yang baik orang yang baik itu orang yang baik itu bukannya orang yang tidak pernah berdua sekali tapi orang yang baik itu dia menyadari kesalahannya ya Allah saya hilang ya Allah menyadari kesalahannya dan memperbaiki memperbaikinya jadi orang yang berbuat salah itu belum tentu dia tidak baik halo halo orang yang berbuat dosa maksiat dia belum tentu dia itu tidak baik dia juga mempunyai masa depan orang yang tidak baik dia itu mempunyai masa depan orang yang baik itu juga punya masa masa lalu dan orang yang tidak baik dia dia mempunyai yaitu kesempatan untuk bertaubat kepada Allah s.w.t kalau seandainya dia sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah taubat kepada Allah hijrah hijrah kepada Allah hijrah untuk kebaikan taubat kepada Allah s.w.t maka Allah ampuni dosanya justru Allah menyukai orang-orang yang bertaubat itu yaitu orang-orang yang dia berbuat salah kemudian dia bertaubat dan ini Allah sukai daripada orang yang dia berbuat baik tapi dia sombong Allah tidak suka jadi Allah lebih menyukai apa dia itu seorang mendosa dia taubat karena apa manusia itu sifatnya apa bu malu alingsamu malu kotor manusia itu tidak terlepas dari kesalahan jadi gak ada orang yang gak pernah berbuat salah itu gak ada jangankan gua cipta loh jangankan gua cipta loh jangankan gua cipta manusia-manusia biasa para nabi juga yaitu berbuat ri akhirat nabi ulang adam alaihissalam punya hilang yaitu memakai gua kubi kita untungnya ini ibu untungnya itu kita bilangirikan yaitu digolongkan pada umat yang dibandingkan nabi besar muhammad s.w.w.w.w.t Beda dengan umat-umat yang dahulu Kalau dia berbuat salah Umat dahulu Nabi Allah Adam alaih salam Berkuatkan firafat Kemudian oleh Allah SWT Diturunkan gedung Nah kita umatnya Beda dengan umatnya baginda Nabi Besar Muhammad Apabila kita Apabila kita hilang Kita berbuat dosa Kalau kita bertobat Astagfirullah Kita mohon ampun kepada Allah SWT Justru Allah Terima taubatnya Dan Allah langsung masukkan Ini bedanya Makanya kita bersyukur Kepada Allah Dijakitkan yaitu umatnya baginda Nabi Besar Muhammad Umat dahulu Kalau Bani Israel Kalau dia berbuat salah Dia bertobat Dia harus naik gunung Tempat yang tinggi Lepasnya terjun Tapi Baru diterima oleh Allah SWT Tapi Kita kan enggak Kita kan kalau kita berbuat salah Saya berbuat salah Kita datang ke majlis kan Astagfirullah Atau pun lain Beristihbar Bertaubat kepada Allah SWT Kalau kita sungguh-sungguh Bertaubat kepada Allah SWT Jadi enggak harus kita naik Atau bulu kiri Enggak harus Jadi ini yaitu keutamaannya Hijrah itu macam-macam Hijrah dari Seki ekonominya Hijrah dari Ilmunya Hijrah dari Yaitu tempat yang tidak baik Menuju tempat yang Yang baik itu namanya hijrah Halo Halo Hai Umbang Masya Allah Mohamad Masya 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 Hijrah Rosul saja Akhir dimanapun Rosul akhir dimana Di Mekah Di Mekah Kemudian Hijrah Berdakwah di Mekah kan banyak tantangannya Terus akhirnya apa Hijrah Rosul hijrah ke Madinah Baru Yaitu ketika hijrah di Madinah itu Yaitu manual yaitu keberhasilan Kesuksesan Berdakwahnya Semuanya Bahkan ketika kembali Kemekah Menjadi kebanggaan Ketika balik ke kampung Halaman masing-masing Yaitu membawa keberhasilan Begitu juga kita semua Ketika kita hijrah Ingin yang lebih baik Maka ketika kita kembali kepada Allah SWT Kita akan mendapatkan Keberuntungan Keselamatan Beri Allah SWT 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 Makanya Kalau seandainya Seorang Dia yang itu Taman-tamannya Kok tidak baik Bila kumpulannya Enggak baik Kuis Memanjuti-jutis Datang ke Majelis Maktim Ke Majelis mana-mana Ke Mesin Itu namanya Hid 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terus 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 Yang kedua tidak mau mengulangi perbuatan dosa itu Sehingga dengan rasa menyesal Tidak mau mengulangi perbuatan dosa itu Terus yang nomor tiga Yaitu memperbanyak amal ibadah Nah ketika Abu Zal Al-Ghivari Tahu gak Abu Zal Al-Ghivari? Gak tau? Mau kasih tau gak? Abu Zal Al-Ghivari itu Sahabat Rasul Cendekiwan muslim Termasuk yaitu orang yang banyak ilmunya Karena apa? Bukan ucap jalan tau Tapi pelajari Jadi banyak ilmunya Nah ketika yaitu Abu Zal Al-Ghivari berjalan dengan Rasulullah Abu Zal Al-Ghivari itu Minta nasihat kepada Rasulullah Yaitu ikuti Aku ganti perbuatan salah itu Dengan kebaikan-kebaikan yang banyak Sehingga apa? Nanti kau Dia menjelaskan amalnya Yaitu bisa memasakkan aku ke syurga Yang amalan itu Yang bisa menjelaskan aku dari api raka Ya Rasul Al-Limni amalannya Kori puni Berikanlah satu amalan Padaku Yang amalan itu bisa mendekatkan aku ke syurga Dan bisa menjelaskan aku dari api raka Rasul Persenyum terosu mengatakan Wahai Abu Zal Al-Ghivari Ya Abu Zal Al-Ghivari Fa'idha amil ta seyi'atan Apabila kau berbuat salah Apabila kau berbuat salah Fatbaha Hasanatan Yaitu ikuti Atau ganti Perbuatan salah itu Dengan kebaikan-kebaikan yang banyak Banyak Cenggiatan Nanti kau Dia memiliki amal dihisap amalnya Maka masih berat Amal berat Kebaikannya Kalau dosanya 50 Tapi kebaikannya Ditambah sampai seribu Boleh terbayar Kira Boleh terbayar Jadi Kalau seandainya Pepo Atau malah Lebih banyak Dosanya Termasuk orang-orang yang Ruki Makanya Kata Rasul Ya Rasul Berikan satu amalan Kepadaku Yang apabila Amalan itu Saya kerjakan Maka akan Memasukkan aku Ke syurga Dan menjauhkan aku Dari api neraka Kalau Seandainya Kita berbuat salah Maka Terbanyak Amal Ibadah Ibadah Karena apa Manusia itu Seluruh manusia Seluruh anak manusia Seluruh anak manusia Itu sifatnya Kata'un Pernah bersalah Bersalah Wahoyrul khotak Yang ini Sebaik-baik orang yang bersalah itu Atau wabun Yang ini segera memohon ampun Bertobat kepada Allah SWT Ini Justru orang yang dicintai oleh Allah SWT Yang dia mau bertobat Mohon ampun kepada Allah SWT Yang secara eksplisit Kita bisa berdoa dengan Doanya Nabiullah Adam AS Doa ada di mana Kita bisa berdoa dengan itu Ya Allah SWT Kami telah berbuat saling Kepada diri pribadi Ya Allah Maka saya termasuk Orang-orang yang merugi Jangan sampai Rugi Di akhirat nanti Kalau di dunia rugi Itu belum tentu Di akhirat juga rugi Tapi kalau rugi Yaitu di akhirat Wah ini Ini yang jadi masalah Jangan sampai Kita rugi Orang yang menjadi Muflis Tahu Muflis Benkraf banget Karena apa? Karena Padahal dia Dari dunia itu Dia bawa pahala Sholatnya Dia bawa pahala Baca Al-Qurannya Dia bawa pahala Segetahnya Dia bawa pahala Aljinya Dia bawa Apa? Bawa pahala Jiatnya Tapi di akhirat Ternyata kosong Tapi di akhirat Ketika dia masuk surga Banyak yang menuntut Eh mas Mau kemana? Mau ke surga Sebentar-sebentar Kamu dulu punya utang Kepada saya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Masihnya gak bisa Gak bisa Dendamkan Sekarang Bangka perlaku Terus dibayar dengan apa? Dengan kebaikannya Kebaikannya Dikurangi Diberikan kepada Yang menuntut Berjalan lagi Ke surga Ada yang Ngawe-nggawe Man Man Gak di Man Terlihat Gak di Kenapa? 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 Dulu Aku punya janji Dengan saya Alwaktu Dainul Janji adalah HUTANG Sekarang Aku takin HUTANGnya Malah Tidak di akhirat Tidak bisa Terus apa? Pahalianya Dikurangi Dikurikannya Menuntutnya Kalau Semakin banyak Yang menuntut Pahalianya Diberikan Kepada Yang menuntutnya Kalau Ya kalau Pahalianya Dia masih Kalau Pahalianya Dia habis Padahal Yang tadinya Dia masuk surga Akhirnya Masih Kerang Habis Bahalianya Dia termasuk Orang yang Ruki Karena itu Kita johan Yaitu Seperti orang Atau Menjadi orang Yang Ruki Ruki Di akhirat Mas Kalau Kita Di dunia Yang Buat Bangkut Kita Masih Bila Kita Tolong Tapi Kalau Di akhirat Nanti Minta Tolong Kepada Siapa Padahal Di akhirat Nanti Itu Semuanya Diri kita Itu Sibut Terhadap Amalan Masing-masing Tercuali Kalau Nanti Sudah Masuk Surga Masuk Surga Dulu Oh Alhamdulillah Masuk Surga Dulu Terus Akhirnya Buat Menyari Kawan Kawan Masjid Masjid Muriun Soko Ustaz Kundir Mana Ustaz Kundir Belum Ada Akhirnya Ya Allah Aku Masuk Surga Ini Ya Allah Itu Gara Gara Ustaz Kundir Ustaz Kirmari Perantaranya Gitu Gimana Ya Allah Saya Itu Gak Sadar Saya Hidrat Saya Tadinya Gak Apa Orang Yang Tidak Baik Tapi Dengan Datang Kemajelis Saya Sadar Berbaba Perantara Istighfar Ustaz Kundir Irmanis Ustaz Kundir Sekarang Mana Kamu Cari Di Luar Ternyata Ada Masuk Surga Tapi Kalau Masih Di luar Masih Sibut Dengan Amalan Amalan Masing Masing Makanya Dia Meri Kiamat Ketika Hari Kiamat Saja Seorang Ibu Membawa Anaknya Gak Dilepas Gak Inget Dengan Anaknya Karena Apa Sudah Hari Kiamat Sudah 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 Makanya Kalau Seseorang Dia Berbuat Salah Terus Dia Mekiamah Nanti Apa Yang Diharapkan Apa Yang Bisa Menyeramakan Terjuali Amal Ibadah Kita Amal Ibadah Kita Ya Kalau Amal Ibadah Kita Itu Banyak Kalau Amal Ibadah Kita Sedikit Kalau Saya Ini Ibu Kalau Saya Ini Bepergian Yaitu Bokal Saya Sang Saya Lebih Lebih Sampai 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 Kecuali Dua Kecuali Yaitu Ampunan Dari Allah Sampai Nahu Wata Allah Kalau Kita Banyak Dosanya Saya Bukal 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 Saya Bukal 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 Tapi Kalau Allah Mengabuni Dosanya Sudah Sudah Tidak ada Rusa Lagi Kalau Dapat Ampunan Dari Allah Ya Sekarang Ampunan Allah Itu Kepada Kita Sudah Pasti Mendapatkan Ampunan Atau Tidak Kita Sudah Pasti Mendapat Ampunan Dari Allah Atau Tidak Dan Belum Pasti Tidak Oleh Karena Itu Kita Dantang Kemajili Kita Bersikir Kita Membaca Al-Qur'an Kita Bersolah Kita Mendengarkan Tawas Itu Dalam Rata Apa Menjemput Ampunan Rahmat Dari Allah Waka'ala Siapa Tahu Dengan Kita Hadir Kemajili Baca Al-Qur'an Baca Surawan Yang Tahu Berhubungkan Rahmat Kepada Kita Kemudian Allah Sake Allah Ustadz Keren Manis Jadi Akhir Tahu sempetnya kan maksudnya makanya aku bersyukur makanya aku ini jalan-jalan bu ya tapi aku takut kalau kerennya akan malih saya ilang itu makanya gua payung aku tidak takut kita punya takut kalau manisnya ngirin-ngirin tapi kan alhamdulillah aku asli aku putih baru aku cek ciri ikut aku cek ciri ikut aku asal ganteng putih manis aku cek ciri ikut aku cek ciri ikut makanya aku cek ciri ikut putih aku cek ciri ikut aku cek ciri ikut Aku cek ciri ikut Allah Masha'ala Muhammad pegang atuk ya ngaji untuk Allah Masha'ala Muhammad nah.. adalah kita bisa yaitu berdoa dengan doanya Nabiullah Adam alaih salam atau doa ketika doang perintikan Nabiullah terus akhirnya bertobat ya ilaha ilaha ataupun yaitu membaca istighfar kalau kita banyak istighfar astagfirullah rabbi baraya astagfirullah ilaha khatanya rabbi zirkan ilman nafiyah Wawafiqani Al-Han Salihah Ya Allah pastiri Nyulun panggah sabi Sampang kamu kulak Ninggah yang tegakani Infraksa tanah Langkitab suci Nyuang tuntunan Ilahi Rabbi Astagfirullah Rahmatullah Astagfirullah Minah Al-Hakari Astagfirullah Astagfirullah Rahmatullah Astagfirullah Ya Allah pasti Minta ampungan Sandhan dosa Dosan kita semua Bersati dua orang tua kita Dan jadikanlah tawbatan masuha Dan jadikanlah tawbatan masuha Astaghfirullah Astaghfirullah Ya Allah, kami mengakui, mengakui, ya Allah Perniatan kesalahan banyak, tapi lakukan Allah Saya minta akuran terpadamu, ya Allah Minal hafadah Ya Allah, ya bukfir Ikfir dunia badan Ya Allah, ya kufar Ya Allah, ya bukfir Ikfir dunia badan Ya Allah, ya bukfir Wasroh suduradak Ya Allah, ya bukfir Wazib na'imah abadah Astagfirullah Rabbil barayya Astagfirullah Rabbil barayya Astagfirullah 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 Kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini Di sini dipancangkan umurnya Dilubahkan dalam mencari rizki Putra putri kerajat dan putra putri yang soleh dan soleha Dilubahkan dalam mencari ilmunya Kita semuanya senantiasa mendapatkan ilmu dan keselamatan dari Allah Kita semuanya senantiasa iman dan takwa kepada Allah Kita berdoa kepada Allah Apabila di antara kita ada yang sakit Mudah-mudahan Allah s.w.t cepat menyembuhkannya Allahumma ya muhaimriya salam Ya Allah sehat yang maha menjaga Ya Allah sehat yang maha menyelamatkan Salimna salimna isfi'ata syafi'la Yibadiru sekoma al-fatirah Allahumma ya muhaimriya salimna 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 salim disini diberikan kemampuan manista toa ilaih sahabila untuk melaksanakan ibadah haji bismillahirrahmanirrahim Allahumma yasir alaina ya Allah mudahkanlah kami semua yang hadir disini di ziarati haramika waharamihi untuk bersiarah ke tanah sucimu minko beli antumi tanah sebelum engkau mencabut nyawa kami Allahumma yasir alaina ya Allah sampaikanlah kami semua yang hadir disini ya Allah sampaikanlah semua yang hadir disini di Mekah dan Madinah di sehati walafiyyati dengan keadaan sehat walafiyah wa bis syafati wa bis sya'ati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alaqayaniha Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillah Kepada Allah S.W.T. Kepada dua orang-dua kita Apabila kedua orang-dua kita masih ada Kita doakan mudah-mudahan Dipanjakan umurnya Sehat jahilan batinnya Bila pangkat riskinya Senang biasa ibadah Iman takwa kepada Allah S.W.T Apabila kedua orang-dua kita Sudah tiada Saudara-saudara kita sudah tiada Kita doakan mudah-mudahan semuanya Yaitu Diterima iman Islamnya Biatangkan di alam kuburnya Mendapatkan maksad A'bunan rahmat dari Allah S.W.T Allahumma gfirlahum Wa'afi wa'afi wa'afianumma bin Rizidahu'um Al-Fatiha A'udhu' la'ay minash yudhani huqim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Injani schwahi'ahni Iyakan abudu Iyakan astahim Terima kasih telah menonton 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 Ya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Ya Allah Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton